nanti dia akan berbunyi alarm alarm itu adalah menandakan kelas itu jauh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel asal vlog di video kali ini saya akan membahas salah satu fitur yang ada di all new nmac ini satu fitur keamanan yang ada di all new nmac ini yaitu apa? yaitu adalah kunci kelasnya nah ini adalah all new nmac yang keluaran 2020 tetapi saya beli yang 2021 nah versinya 2021 yang terbaru ini adalah tipe yang tengah nah karena tipe all new nmac ini ada tiga tipe yaitu tipe yang paling bawah tipe tengah dan tipe yang paling atas yang komplit nah tipe yang paling bawah adalah tipe yang masih menggunakan kunci biasa menggunakan kunci manual nah tipe yang kedua adalah tipe saya yang motor ini tipe yang sudah menggunakan kelas atau keamanan e-connect tetapi belum abs nah tapi keluarannya ini 2021 kalau yang 2020 ini yang belum keluar terus yang tipe paling tertinggi adalah tipe y-connect abs jadi sudah kelas dan sudah menggunakan tipe abs nah pada video kali ini saya akan melakukan review cara menggunakan kelas yang baik dan benar sehingga tidak terjadi error atau nanti bisa modulnya rusak atau injeksinya rusak nah seperti apa langsung saja kita bahas sebelumnya mohon maaf bila mana nanti suara saya kurang baik dan benar karena disini di tempatnya agak deket jalan sehingga banyak sekali kendaraan-kendaraan yang lewat dan anginnya juga cukup kencang di daerah sini nah langsung saja ya yang pertama adalah saya akan mengenalkan kuncinya ini ini adalah remote yang bawaan dari NMAC nah disini saya diberikan satu kunci remote ini untuk connectnya terus disini ada kunci satu ini adalah untuk darurat misalkan connect kalian atau modul kalian kelasnya rusak bisa jadi ini untuk darurat untuk melakukan duplan motor secara manual semanual-manualnya gitu misalkan lah ya nah yang pertama untuk modul ini ketika kalian kehilangan modul ini itu harus membeli dengan harga kurang lebih 500 ribu nah cukup mahal ya nah cukup mahal untuk apa namanya hanya remote ini saja kalau misalkan sama modulnya kalian masih tipe yang standar masih menggunakan yang kunci biasa mau diganti yang kelas itu harganya kurang lebih sekitaran 2 juta ke atas itu yang bagus ya karena banyak yang alpha market itu yang dibawah 1 juta kemungkinan itu ya kalau nggak salah info ya kurang bagus lah misalkan ini gitu nah ini adalah fiturnya yang pertama ketika kita pencet itu tidak akan connect misalkan ini saya pencet ya dia tidak akan berbunyi connect karena apa? karena ini remote-nya masih off nah bagaimana cara mengaktifkan remote ini terlebih dahulu adalah dengan cara menekan dengan lama sampai indikator light merahnya itu muncul atau keluar gitu ya misalkan langsung saja kita klik ya maaf kalau misalkan dipencet-pencet juga nggak bakalan apa namanya berbunyi kita pencet sampai merah nah dia sudah berkedip merah kita langsung tes apakah sudah connect atau belum dengan cara ditekan 1 kali nah kalau sudah ditekan 1 kali dia akan mengeluarkan hazard di motornya otomatis motor ini sudah connect dengan namanya remote ini dan sudah berbunyi ya nah dia sudah melakukan connect nah kita coba melakukan connect disini nah disini ada apa namanya fitur callous yang pertama kalian harus menekan 1 kali nanti akan berbunyi tombol seperti ini atau bunyinya seperti ini nah itu adalah sudah connect ya tapi kalau sudah connect segera melakukan putaran rotasi 1 kali ini rotasinya 2 kali tekan langsung putar 1 kali set nah putaran ini berfungsi untuk mengkoneksikan terus atau biar tidak terkunci lagi kalau misalkan seperti ini nanti dia tidak akan bisa bergerak nah karena harus ditekan lagi set langsung digeser kalau misalkan seperti ini terus nah dia sudah connect terus dengan remote ini nah fungsi geseran pertama atau penuh pertama ke kiri itu fungsinya untuk membuka ini apa ya pengisian bensin dan membuka bagian joknya ini nah disini ada set ada full full ini untuk membuka tanky kita langsung cek saja pencet nah dia otomatis kebuka jadi otomatis seperti ini kebuka coba sekali lagi nah dia otomatis kebuka terus di tour yang kedua yang set ini adalah untuk membuka jok nah otomatis buka ya kita coba lagi tutup sudah terkunci kita buka nah dia akan otomatis nah ini sudah terbuka seperti ini selanjutnya ini kita ulang lagi nah ini sudah fitur yang tadi pertama atau knob pertama lalu knob kedua kita geser set nah sudah lurus ya ini untuk mengaktifkan display yang ada di motor ini ya contohnya displaynya sudah kelihatan saya ulang lagi dari knob pertama nah kita coba buka kita coba buka set nah displaynya akan terbuka nah ini adalah posisi siap untuk mengaktifkan motor atau di starter motornya kalau yang tadi knob pertama kayak gini kan otomatis displaynya tidak bisa muncul ya nah kalau di starter juga tidak bisa ditekan-tekan manapun tidak bisa karena fitur ini fungsinya untuk membuka kedua fungsi ini untuk membuka bensin dan membuka jognya nah kalau misalkan ini buka set nah nunggu sampai injeksinya benar-benar mati atau mati semuanya contohnya ya saya ulang lagi sampai injeksi yang merah itu nah injeksi yang kuning itu mati nah kalau sudah posisi kayak gini otomatis motor boleh dihidupkan kalau misalkan masih ulang kalau misalkan masih kayak gini langsung di starter itu nanti modul dan injeksinya akan mengalami kerusakan yang cepat atau akan lebih cepat rusak daripada yang sudah mati kalau sudah misalkan posisi kayak gini berarti otomatis injeksi sudah mulai siap dan starter boleh diaktifkan kita coba starter dengan cara menekan salah satu rem nah dia sudah melakukan bunyi ya nah ini nah contohnya seperti itu kita matikan lagi nah selanjutnya adalah fitur yang kedua ketika kamu melakukan parkir nah parkir tapi tidak sengaja kamu masih di kenop pertama atau misalkan kayak gini kan misalkan sudah hidup ya kamu sudah berhenti di jalan maksudnya berhenti di parkiran kamu mau ke supermarket atau ke alfamat dan lain sebagainya kalian hanya mematikan yang tombol ini saja set nah dia kan belum lurus nah nanti kalau misalkan ini dibawa jauh nanti dia akan berbunyi motornya misalkan nah dia akan melakukan bunyi menandakan kenop itu belum lurus dengan sempurna atau masih aktif dengan connectnya nah menjadikan harus di nah kalau misalkan dekat dia mati kalau misalkan jauh dia akan berbunyi nah ini nah sudah mati kalau misalkan kayak gini terus nanti otomatis aki akan menguras lebih cepat dan menjadikan akinya nanti mati drop dan apa ya nanti malah bisa jadi dibawa ke bengkel terus fitur selanjutnya adalah ketika ini sudah aktif aktif ya ini sudah bisa connect tetapi di sini remote ini kita jauhkan dari motor ya misalkan saya akan taruh di bagian sini taruh sini lah ya oke saya akan coba menghidupkan keles ini itu ada di sana jaraknya kurang lebih 5 langkah atau 4 langkah kita coba cek connect atau enggak nah dia tidak akan connect karena jaraknya sudah jauh tidak dekat dengan motor nah itu ya pengaman yang paling bagus atau keamanan yang bagus dari keunggulan keles ini yang menjadi fitur ini lebih bagus dan baik mungkin itu yang menjadikan alasan saya mengambil e-connect keles ini oke ketika sudah didekatkan kamu itu enggak harus melakukan mencet-mencet terus nah kalau sudah didekatkan otomatis ya kalau di connect nah dia akan connect posisi connect nanti kunci yang ada di display akan muncul nah seperti itu ya itu menandakan motor ini sudah connect nah kalau misalkan sudah melakukan mengaktifkan sudah disini posisi motor hidup kita jauhkan kita jauhkan ya ini ya misalkan disini disini lagi lah saya akan mematikan motor ini nanti dia akan berbunyi alarm nah alarm itu adalah menandakan keles itu jauh dari motor kita nah itu bergedip-gedip ya nah itu gedip-gedip menandakan motor ini itu remote-nya jauh dari motor remote-nya jauh dari motor ini maksudnya gitu nah itu di connect-kan sebentar lagi nah kita ambil nah kita hidupkan biar tidak berbunyi kita ambil remote-nya langsung saja kita matikan dia otomatis tidak berbunyi nah itu saja mungkin review pada video kali ini review tentang cara menggunakan keles dari alnu n-mac ini dengan baik dan benar karena menurut saya fitur ini adalah fitur yang paling aman sampai sekarang di motor karena saya belum pernah menemukan atau berita yang kecolongan atau pencurian motor dibobol dari bentuknya keles itu belum ada rata-rata pasti masih yang menggunakan manual yang paling gampang dicuri saya tidak mengandalkan hanya keles ini saya juga masih was-was walaupun sudah keles bagus tapi pasti ada celah yang ada di semua fitur yang ada maupun di motor ini kita harus berhati-hati juga kalau misalkan connect kalau misalkan kita jauh dari motor saya bingung mau cari motornya dimana kita bisa hanya menekan ini saja nah dia akan melakukan bunyi alarm dengan cara ditekan satu kali nah mungkin itu saja ya pada video kali ini tentang review all new and make dengan kunci keles yang fitur terbaik saat ini mungkin itu saja kurang lebihnya mohon maaf pada video kali ini kalau banyak bicara yang panjang yang tidak jelas atau mungkin hal yang lainnya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati